Intro Setelah dua kali gagal dalam Pilkada Cilgon, nama Hildi Agustian kembali ramai jalan Pilkada Kota Cilgon 2020. Pernah mencoba pertarungan politik melalui jalur independen pada pengalaman pertamanya dan tak kebagian parpol pada edisi berikutnya. Namun, pengalaman pahit itu tak membuat pengusaha otomotif keturunan seorang tokong geger Cilgon, Kiai Haji Arsyatawil, mengurungkan niatnya untuk kembali maju dalam panggung Pilkada. Rasa cinta dan tanggung jawab terhadap tanah lukurnya membuat pimpinan Toyota Cabang Cilgon itu tak pernah kehilangan semangat dan motivasi untuk bertarung dan beradu gagasan dalam pesta demokrasi lima tahun. Kini, Hildi bahkan memimpin Partai Berkarya Provinsi Banten. Dengan modal politik dan segudang pengalaman, serta prestasinya sebagai pengusaha otomotif, gerilya politik pendiri sekaligus ketua yayasan suara hati kita menuju Pilkada semakin diperhitungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Yadid Jaya Santika, dalam acara wawancara khusus Kabar Banten TV. Hari ini, saya mewawancari salah satu tokoh atau figur dari Kota Cilgon yang namanya mulai ramai jelang Pilkada Kota Cilgon. Saya tahu bahwa Pilkada Kota Cilgon akan berlangsung pada tahun depan, masa tahapan yang segera dimulai. Ada satu nama yang pelan-pelan mulai mencuat dan digadang-gadang sebagai kandidat yang cukup kuat. Beliau sudah bersama dengan saya, Pak Hildi Agustian. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apa kabar? Hal-hal baik, Alhamdulillah. Pak, tadi saya sempat ulas di depan bahwa Pilkada Kota Cilgon akan segera dimulai begitu ya. Walaupun 2020, tapi tahapannya akan segera dimulai. Ya, September 2020. Betul. Nah, salah satu yang namanya cukup muncul adalah Anda. Saya tahu bahwa ini, kalau pun Anda mungkin maju, bukan pertama kali ya, Anda sempat. Maju, independen, begitu. Apa yang membuat Anda ingin maju untuk ke Pilkada atau mencalonkan diri sebagai wali kota? Pak Hildi. Ya, yang pertama, ucapkan terima kasih. Saya panggilnya Pak Bung Yadi atau Pak Yadi. Silahkan. Ya, Bung Yadi. Jadi, pertama kali memang saya pernah mencalonkan diri tahun 2010, saat itu dengan independen, ya. Kenapa pada saat itu saya maju di 2010? Karena memang tentunya kan ada sebab, masih ada akibatnya seperti apa, gitu ya. Memang basically saya pada saat itu memang pada saat Cilgon dalam angka tahun 2008, saya dapatkan pada saat ulang tahun kota Cilgon yang ke-10, tahun 2009. Nah, di lelaguk itu saya baca. Di Cilgon ini ada 150 SD negeri, SMP negerinya cuma ada 11. 66,71 persen orang Cilgon pendidikannya SD dan putus sekolah, 5,23 persen itu bertahun. Pada saat itu saya memang mencari siapa loko pendidikan di kota Cilgon, kemudian saya menghitung, 150 SD negeri, kali dua kelas, kali 30 murid, akan lulus setiap tahunnya 9.000 murid. Kalau ada tanpungnya cuma 11 SMP, kalau kali 10 kelas, dan nggak mungkin rasanya kelas 1 SMP 10 kelas, kali 30 murid, 3.300. 5.700-nya kemana? Itu pertanyaan saya. Sehingga dari situ saya mulai mencari dan cari tahu lagi ternyata, di Purwakarta itu, selama, sampai dengan saat ini, 20 tahun kota Cilgon berdiri, itu nggak ada SMP negeri sama sekali. Seperti kemarin juga pada saat wisuda di beberapa SMA, saya cuma tanya, dulu kota SMP-nya ada yang negeri nggak ada, gimana di punjung negara, kan ini fakta. Apalagi dengan sistem zonasi saat ini, pendidikan gitu ya. Nah, kalau orang Purwakarta nggak bisa sekolah, terus seperti apa? Sementara di Purwakarta ada 16 SD negeri, SMP negerinya 0. Kalau dia mau masuk kata-kata di Jombang, di Jombang ada 24 SD negeri, SMP negerinya cuma 1, SMP negeri 1 Jombang, orang katanya anak-orang kaya. Terus kemudian kalau dia nyeberang lagi ke Groggol, di Groggol ada 14 SD negeri, SMP negerinya 0. Terus gimana? Ayah Pak, SMP negeri 1, maksud saya SMP negeri 3. Ya, jadi, apa ya, ya, saya terlugah di saya. Karena pendidikan akan berdampak pada pengangguran, nganggur biasanya miskin, miskin bisa terjadi yang namanya kriminalitas. Itu basically saya awal. Ya, terus kemudian, saya memperhatikan diri 2010, Nyalan Wali Kota, Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada saat itu dari 3 independen, saya peringkat pertama, dikata 2 lagi dari partai, ya saya jadi peringkat ke 3 lah. Kalau lagi rata-ratakan secara jumlahnya. Ya, tetapi, karena tadi, niatan saya itu kan hidup satu kali, bagaimana bisa punya arti buat masyarakat. Ya, karena saya lahir di Nyombang Kali, di Kota Cilegon, besar di Merah, ya, dan pernah hijrah di beberapa daerah, karena Bapak saya itu Kepala Deput Pertamina, sempat di Poso, kemudian SMP, saya di Poso, ya saya mah di Poso, kuliah, sambil kerja pada saat itu, Alhamdulillah 2005 Desember, saya kembali lagi ke Cilegon, gitu. Nah, saya pengen, ya, dalam hidup saya itu kan, kita lahir, nggak bawa apa-apa, kita mati, cuma tambah kain kafan, kan. Tapi perjalanan dari mati, dari lahir sampai meninggal, ini kan otomatis kan menjadi catatan kita, rapor kita. Prinsip saya, apa yang kita makan hanya jadi kotoran, yang kita simpan jadi warisan, tapi, yang kita lakukan hari ini, lebih jadi catatan kita, nanti pertanggungkan di akhirat. Makanya setelah saya, nyala tidak jadi, saya terus, karena niatannya adalah, untuk masyarakat Cilegon khususnya, saya bikin Yayasan Suara Hati Kita. Tahun 2013, Yayasan ini bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan, membantu masyarakat yang terkena musibah, dalam hal ini adalah meninggal dunia atau sakit, untuk wilayah anyer, mancak, bojo negara serdang, itu bebas biaya, dan Alhamdulillah sudah berjalan selama 6 tahun, sampai dengan saat ini. Kemudian, kepenasaran saya juga, Alhamdulillahirrohabilalamin, terjawab sudah. Pada saat itu, saya melihat bahwa, Cilegon katanya kota Bajah, ya kan? Dan memang kota Bajah, tapi harus ke Tegal dulu, baru jadi cangkul, plastiknya di sini, harus ketangkerang dulu, jadi sedotan, atau jadi kantong kresek, sekelas cangkul, sekelas kantong kresek, kita tidak bisa bikin gitu. Makanya tahun 2014, saya memberanikan diri, membuat sesuatu yang, belum pernah terjadi di kota Cilegon, yaitu dengan, membatik. Jadi, membatiknya perhatian, dengan kota Cilegon, dengan landmarknya, seperti itu. Jadi ternyata Alhamdulillah, selama 3 bulan, waktu itu ada seorang profesor, dari 3-1 datang, dia bilang katanya, ini sudah berapa lama, apa yang di saya bilang, baru 3 bulan, luar biasa. Orang Cilegon ternyata pintar. Kenapa? Dalam waktu 3 bulan, kita bisa bermain di kait sutra, sementara di daerah lain, perlu waktu 9-1 tahun. Jadi, basic dunia itulah. Tapi Pak L.D., Pak L.D., apa, berhasil begitu, sebagai pengusaha, begitu ya. Wow. Penghargaan Anda, tidak perlu disebutkan, satu persatu begitu ya, sebagai pimpinan cabang, salah satu, perusahaan otomotif. Tapi ini politik loh Pak. Apa sebetulnya konsep, yang ingin bapak tawarkan, solusi yang, juga ingin bapak tawarkan, sehingga ingin tetap maju, sebagai, wali kota Cilegon. Ya, pertama, yang kami tawarkan adalah, dari sisi pendidikan, harus ada pemerataan pendidikan. Terutama, memang, SMA dan SMA, itu kan sudah diambil, diprovisikan gitu ya. Nah, undang-undang dasar tahun 1945, pasal 31 jelas, mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam pembuka undang-undang ini, juga sama seperti itu. Artinya, kita pengen, di setiap kecamatan itu, ke depan adalah, dua SMP negeri. Tapi, untuk Jombang, dan Citangkili, yang begitu luas, karena di Citangkili, ini sekarang ada 24 SD negeri, SMP negeri, cuma satu SMP negeri, 11. Kita pengen, di reda-reda yang tinggi ini, dengan tiga SMP negeri, sehingga, di sisi zonasi sekarang ini, tidak ada kesulitan ya. Bagaimana nanti masyarakat Cilegon, saya minta, bersama-sama kita bangun Cilegon, adalah dengan, slogan Cilegon Cerdas, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah, kita pengen ke depan adalah, Cilegon sehat, seperti apa? Karena saya melihat bahwa, salah satu kabupaten, yang menurut saya, pipirnya sangat kecil, di Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Tantai, itu bisa membuat rumah sakit, sampai di 8 lantai. Meskipun itu mungkin, kalau non katanya, ada bantuan dari mana, sekitar macam, itu kan kecerdasan, daripada Bupati, nyatanya seperti itu ya. Jadi artinya, bisa sekali kita lakukan, di kota Cilegon. Karena saya melihat bahwa, sekelas visum aja, di kota Cilegon, kalau ada perjadian itu, kita harus keserang dulu. Kita nggak bisa gitu loh ya, untuk visum di Cilegon. Seperti ini. permasalahan di Cilegon juga Pak, kompleks begitu ya, selain pendidikan kesehatan. Dan pengangguran. Dan pengangguran, karena kita tahu bahwa Cilegon adalah, kota industri. Anda juga punya solusi itu. Betul. Jadi yang pertama adalah, mindset masyarakat terhadap pengangguran ini, kita ini terus terang padat karya, bukan padat modal. Eh sorry, padat modal, bukan padat karya. Maksudnya, kalau padat karya ini kan, banyak di daerah-daerah, seperti Kapol Tengsera, tangguran dan yang lainnya, satu perusahaan itu kan bisa ribuan orang bekerja. Tapi kalau di Cilegon ini kan dengan ratusan orang aja, tapi kan modalnya cukup besar gitu lah. Jadi, yang pertama adalah, langkah pertama membuat BRK-BRK yang memang setaraf. Kalau perlu, setiap industri itu harus ada BRK-nya. Terima kasih telah menonton!